Ini juga tentang berbagi pengalaman inspirasi ya. Bu Linda itu sebagai salah satu dari seorang wanita ibu rumah tangga yang sangat sukses. Beliau kan juga di rumah harus mengurus anak, rumah tangga gitu ya. Tapi itu bisa trading gitu ya. Ketika masuk di dalam dunia trading atau investasi, kita seperti masuk ke dalam sebuah perjalanan, sebuah proses. Hanya satu yang membuat kita tetap bisa menjalani proses itu adalah semangat. Jadi ketika teman-teman di dalam belajar menemukan kesulitan, di dalam trading harus menerima kerugian, tetap percaya bahwa ceritanya kita nggak sampai hari ini, masih ada hari depan. Nah untuk sampai ke hari depan, ke kesuksesan itu caranya cuma satu. Tetap semangat dan tidak menyerah. Secure the future, start invest, it's time. Teman investasi, salam jumpa kembali dengan Om Fin di sini. Om Fin di sini mau membahas tentang Fibonacci, suatu direct matematik. Nah bicara mengenai Fibonacci, Fibonacci ini adalah suatu direct matematik yang sangat unik. Saking uniknya, dia itu bisa diimplementasikan di berbagai macam hal di aspek kehidupan kita. Mulai dari konstruksi, piramida, kemudian dari aspek struktur alam, daun-daunan, kemudian dari galaksi, bimau sakti, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga saking uniknya sering digunakan untuk trading, trading saham, trading forex, trading obligasi, dan semua any movement dilakukan dengan menggunakan analisis Fibonacci. Nah direct Fibonacci ini sendiri ditemukan oleh seorang matematikawan di abad 13 yang lalu, yaitu Leonardo Pisano atau Leonardo da Pisa. Bukan Leonardo de Caprio ya, bintang filmnya ada di Hollywood. Nah kita lihat implementasinya di trading itu sangat-sangat unik dan banyak sekali dilakukan dan jangan lupa ya ini sangat tepat juga untuk digunakan untuk trading ataupun aktivitas trading. Nah kita hari ini ke datangan tamu spesial, Ibu Linda Li. Ibu Linda Li ini adalah seorang analis, seorang trader wanita yang sukses yang kita kenal dengan Fibo Brinches. Salam jumpa kembali Ibu Linda di sini, teman saya di sini di Asosiasi Anatechnical. Terima kasih sudah datang di Om Fin Channel. Halo Om Fin, thank you banget sudah diundang ke acara ini untuk kita ngobrol-ngobrol indikator favorit saya Fibonacci. Wow indikator favorit. Iya Ibu Linda, Ibu Linda ini teman-teman dikenal sebagai ibu rumah tangga yang juga sukses menjadi investor dan tadi sudah disampaikan menggunakan analisa Fibonacci sebagai analisa favoritnya beliau. Nah kita akan tanya, Ibu Linda ya sejak kapan sih Ibu Linda itu tertarik, kemudian setelah tertarik mempelajari, kemudian juga menggunakan untuk trading sehingga bisa sesuai kesini? Karena ini hari ini diundang nih sama Om Fin, jadi saya kemarin itu sudah mencari data kapan tepatnya saya berkenalan dengan Fibonacci. Itu di tanggal 19 Maret tahun 2011. Wah luar biasa, tanggalnya sampai ingat ya. Sampai dicari makalahnya hari itu saya kenalan yang namanya Fibonacci. Jadi pertama kali investasi itu di akhir tahun 2009. Terus kan pada saat itu market juga baru rebound ya, jadi kayaknya beginner's luck. Kalau beli saham apa juga cepat untungnya. Sampai akhirnya ada saat ya kan market turun. Dan disitu saya mulai gemeter. Mulai gemeter, waduh kayaknya nih mesti belajar nih kayaknya gak bisa begini doang. Nah akhirnya saya ikut pelatihan demi pelatihan dan pada saat itu saya sedang ikut sekolah saham. Empat bulan dan yang ngajar waktu itu adalah Almarhum Aditya Matadewa. Oh saya kenal juga itu luar biasa itu personenya. Iya, jadi begitu dijelaskan bahwa ada indikator ini, wah saya langsung jatuh cinta. Ini kayaknya harus dipelajarin banget-banget nih, gitu mungkin. Iya, banyak yang bilang ya, orang-orang sih banyak yang bilang kalau Fibonacci ini rumit. Jadi matematika perhitungannya sangat rumit. Bagaimana sih, coba Bu Linda bisa menjelaskan sampai digunakan dok trading. Dan benar gak kalau digunakan dok trading itu rumit, serumit apa yang dipikirkan oleh banyak orang? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau gak sayang kan kelihatannya rumit ya, apalagi begitu ngeliat penampakannya, waduh kayaknya udah ruwet banget gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar untuk kenal gitu, sebenarnya itu sangat simple. Jadi bisa diaplikasikan mengikuti pergerakan harga. Mau dia naik kita ikutin ukurannya, mau dia turun kita juga ikutin ukurannya. Gitu sih Om. Iya, ini yang membuat seru teman-teman. Namanya Bu Linda juga sangat yakin. Dan bukannya yakin aja sudah dibuktikan. Dikunakan untuk trading personalnya dia. Dan kalau gak salah, Bu Linda juga punya komunitas yang tertarik menggunakan analisis Fibo ini. Sudah cukup-cukup banyak. Nah, momentum apa sebenarnya yang membuat Bu Linda itu ya semakin yakin bahwa jatuh cintanya itu bisa tidak kelain hati ke Fibo Naci ini? Jadi, waktu pertama kali jaman-jaman saya baru mulai terjun ke dunia saham ini, itu slogan yang bilang trading itu atau saham itu judi lagi kencang gitu. Jadi, saya mikir gini, masa iya sih saham ini judi? Saya juga sebagai orang yang baru mikir, iya apa saya lagi judi? Gitu kan? Tapi, saya kembali berpikir kalau iya judi, tapi kenapa ada orang-orang yang bisa ngomong belinya disini, jualnya disini? Nah, itu apa yang mereka lihat? Jadi, di saat pencarian seperti itu, saya ketemu ya itu dengan almarhum Pak Aditya Putadewa itu. Dia mendemonstrasikan bagaimana dia mengukur harga, dan disitu saya mendapatkan jawaban, iya saham itu bukan judi. Karena ternyata itu bisa diukur, ada dasarnya. Kalau ada dasarnya, berarti enggak judi dong. Kalau judi kan kita tebak-tebakan tanpa berdasar. Jadi, pada saat saya melihat Pak Aditya mempraktekan itu, saya terpesona. Satu, ternyata harga bisa diukur. Kedua, berarti saham bukan judi. Ketiga, saya harus belajar ini. Emang kelihatannya, iya namanya balik, tak kenal sama kata saya. Berarti saya harus meluangkan waktu untuk mengejar dia, saya harus menguasai dia. Oh iya, jadi ini ada misperception ya, ternyata dilihat kerumitannya yang ruwet, luar biasa, matematika dengan deret. Ternyata, setelah kita masuk ke dalam, begitu kita kenal mempelajarinya dengan baik, tidak serumit itu, dan sangat banyak membantu. Nah, ada satu clue yang menarik, teman-teman, yang tadi disampaikan oleh Bu Linda ya, bahwa segala sesuatu itu bisa diukur. Ini yang menarik nih ya, jadi kan kita kadang-kadang trading saham atau universitas saham tidak tahu kapan saatnya beli di level mana yang cukup betek-betek. Ini Bu Linda katakan dengan Fibonacci bisa diukur. Di level ini cukup bagus untuk beli, di level ini cukup bagus ataupun optimum untuk jual. Bicara tentang analisis Fibonacci, Bu Linda, analisis Fibonacci itu makhluknya seperti apa sih? Supaya paling tidak gampang dicerna dan dipahami oleh teman-teman, terutama teman-teman yang pemula maupun milenial. Jadi Fibonacci itu adalah sebuah alat, sebuah indikator yang ada di dalam analisa teknikal. Nah, kalau teman-teman buka sebuah charting software atau sebuah grafik, baik itu grafik yang berbayar maupun gratis ataupun grafik yang ada di online trading teman-teman, itu pasti ada. Yang namanya Fibonacci. Nah, wujudnya Fibonacci itu yang paling utama, wujudnya itu seperti garis-garis horizontal kayak gini. Biasanya ikon Fibonacci juga seperti ini, garis-garis horizontal. Wujudnya itu seperti gini loh, kalau teman-teman mau pergi dari titik A ke titik B, nanti Fibonacci akan kasih tahu, kamu akan berhenti di halte pertama di sini, halte kedua di sini, halte ketiga di sini, halte keempat di sini. Jadi kita tahu, oh tujuan saya mau ke titik B, saya akan ketemu 1, 2, 3, 4. Nah, Fibonacci seperti itu teman-teman, kamu akan melihat halte-halte yang akan disinggahi oleh harga. Catat ya teman-teman ya, berarti untuk mempelajari Fibonacci gampang, bayangkan aja ada pemberhentian-pemberhentian tertentu, misalnya di halte-halte tersebut yang itu harus Anda cermati. Ibu Linda, sharing dong, gimana sih tipsnya bagi para pemula, investor, ibu-ibu rumah tangga atau yang lainnya, untuk mempelajari secara cepat Fibonacci ini dan implementasinya ke trading. Jadi, Fibonacci itu, dengan saya mempelajari Fibonacci, saya bisa melihat kapan waktunya untuk santai, kapan waktunya untuk kejar, kapan waktunya untuk, Udah, tenang dulu, tenang dulu, biarkan diri dulu, jadi saya lebih tahu timingnya, seperti itu. Nah, tipsnya, pertama pasti harus membaca, belajar, dan kuncinya belajar Fibonacci itu cuma satu, kuncinya latihan. Catat itu ya, karena repetition is the mother of all skill, jadi kita mau pelajari apapun tanpa latihan, kita gak akan bisa mendownload satu skill itu dengan sempurna ke dalam diri kita. Jadi, mau mempelajari Fibonacci, banyak latihan, ya pasti ada salah-salah ya, terus mungkin nanti di dalam prakteknya ada salah baca atau salah memakai, itu wajar, karena itu bagian dari latihan itu sendiri. Nah, Bu Linda, saya juga melihat bahwa penggunaan Fibonacci, ataupun direct Fibonacci ini, itu identik dengan digunakan untuk trading purposes ya. Artinya kalau trading kan kita bicara jangkanya tidak terlalu panjang. Nah, bagaimana penggunaan Fibonacci ini, analisa Fibonacci maksud saya, untuk trading yang tujuannya itu jangkanya panjang? Aduh, itu dia, itu dia yang buat saya jatuh cinta juga sama Fibonacci. Fibonacci itu sangat fleksibel, Om Fin, dia bisa dipakai untuk mengukur jangka pendek, sangat pendek, atau jangka panjang pun sangat panjang. Jadi, ketika kita sudah bisa katam ya, ngertiin banget, kayak orang tuh mengerti seseorang sangat-sangat banget, mau ketika dia ada di masa lalu, ketika ada dia di saat ini, atau ketika ada dia di masa depan, kita udah bisa ngukur gitu. Karena kita sudah tahu siapa dia, siapa Fibonacci itu. Jadi, Fibonacci itu mau di time frame panjang untuk investasi, kita bisa tahu, kita bisa ukur. Mau untuk trading jangka pendek, sangat-sangat pendek pun bisa. Yang penting kita tahu, mana yang mau diukur, itu dia Om Fin. Bu Linda, saya akan melanjutkan pertanyaannya ya, ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih caranya mempelajari atau mengenalkan analisis Fibonacci ini kepada investor-investor yang pemula, yang belum sama sekali menggunakan ini dan baru tahu. Terutama juga investor milenial. Kita tahu investor milenial itu jumlahnya begitu sangat besar loh ya. Gimana Bu Linda bisa dijelaskan dan punya idea untuk itu? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan pastinya. Jadi, untuk investor pemula, baik itu milenial ataupun ibu-ibu rumah tangga seperti saya, pasti bisa mempelajari Fibonacci. Yang penting, teman-teman rela, bersedia, menyediakan waktu untuk belajar dan memahami si Fibonacci ini. Jadi, banyak ya sekarang ada buku-buku juga, lalu Youtube, banyak ya Youtube. Jadi, yang penting kamu mau rela membaca, menyediakan waktu dan berlatih, itu pasti bisa. Karena dengan Fibonacci, kamu akan tahu kapan waktunya kamu harus bergerak, kapan waktunya kamu harus berhenti dulu. Seperti itu Om Fin. Kan Ibu Linda sudah gunakan ya, analisa Fibonacci ini untuk trading. Ada banyak pertanyaan juga. Masihkah kita juga memerlukan analisis fundamental di samping analisis Fibonacci tersebut untuk pentingan trading kita? Apa cukup dengan hanya analisis Fibonacci saja? Atau bagaimana seperti apa bisa dijelaskan kepada teman-teman? Kalau bisa mempelajari analisa teknikal ditambah analisa fundamental, itu bagus banget Om Fin. Karena analisa fundamental itu kita bisa melihat perusahaan mana yang sehat, perusahaan mana yang sekarat. Jadi kita bisa memilih perusahaan mana yang kalau kita beli bisa lebih tenang. Misalnya nyangkut dikit, tenang perusahaannya masih ada. Jadi buat saya fundamental kalau kamu bisa mempelajari itu bagus banget. Mencari saham-saham yang masih di bawah nilai wajar. Lalu gak perlu banyak-banyak, ambil beberapa saham saja, ukur Fibonacinya bolak-balik. Yaudah ikutin saja gerakannya. Kayak gitu. Oh iya, jadi begitu teman-teman ya. Ini sebenarnya secara tersirat, Bu Linda sudah menjelaskan. Sebaiknya ya kalian pelajari fundamental juga untuk analisis yang lebih kuat. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya Fibonacci analisis itu bisa digunakan, ya tutup mata tanpa analisis fundamental aja bisa digunakan, tapi jauh lebih bagus ya. Kalau misalnya kita screening dulu saham-saham yang mau kita analisis, kita gunakan. Supaya tidak beli ya pepesan kosong gitu ya. Tahu-tahu turun tajam. Paling tidak ada nilai fundamentalnya begitu ya. Baru kemudian dilakukan analisis fundamental. Menarik sekali ya. Ini juga tentang berbagi pengalaman inspirasi ya. Bu Linda itu sebagai salah satu dari seorang wanita ibu rumah tangga yang sangat sukses. Dia beliau kan juga di rumah harus mengurus anak, rumah tangga gitu ya. Tapi itu bisa trading gitu ya teman-teman. Jadi cukup berani juga dia belajar juga, mengimplementasikannya juga. Itu kan juga butuh suatu keberanian. Tidak semua orang juga bisa lakukan seperti itu. Makanya kita akan belajar nih. Saya akan tanya kepada Bu Linda itu. Bu Linda bagaimana sih kiat bisa memberanikan diri terjun ke dunia saham dengan bekal-bekal yang tadi. Ya kiat ini kan bisa juga akan ditiru atau menjadi sharing kepada teman-teman. Gimana Bu? Jadi waktu saya mulai terjun ke dunia saham, saya mulainya coba sedikit dulu. Jadi kayak tes water ya. Kita mau berenang nih di area yang baru, bukan di kolam berenang yang biasa. Jadi tes dulu kakinya masukin sedikit, rasain dulu airnya dinginkah, panaskah, seperti itu. Nah ketika udah masuk baru masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi tipsnya teman-teman start small. Jadi small itu mungkin ukurannya beda-beda ya. Iya. Small yang nyaman untuk teman-teman. Mungkin kalau yang baru-baru mulai dengan investasi dulu, tapi dengan pikiran seperti ini. Kita pakai uangnya yang dingin Om Bin. Uang dingin itu bukan uang buat jata jalan-jalan, bukan uang buat bayar anak sekolah gitu. Uang untuk yang nganggur, kira-kira kayak gitu. Jadi waktu trading pun lebih tenang, gak ada beban mental gitu. Harus jual buru-buru karena pake gitu ya. Atau uang ngutang, itu kan yang paling parah gitu. Jadi stress, belum trading udah stress duluan gitu. Jadi pakai uang dingin, terus ya itu start small dulu. Nanti kira-kira udah dapet feelnya kayak orang berenang, kayaknya tahan nih airnya, gak dingin-dingin banget. Boleh tambahin lagi, tambahin lagi. Seperti itu sih. Iya. Segala sesuatu ada prosesnya. Jadi Ibu Linta udah dijelaskan bahwa dari start small, test the water. Dan kalau perlu adalah fokus dulu kepada saham-saham yang sangat fokus dulu. Karena saham-saham di bursa itu juga pengalaman Om Fin banyak juga pilihannya. Ada yang fundamentalnya bagus, ada yang naik turunya luar biasa, dan ada yang juga kurang begitu jelas. Nah, terima kasih Ibu Linta. Betul-betul penjelasannya dan pengalaman Ibu Linta itu sangat inspiratif ya. Jadi mudah-mudahan juga menjadi inspirasi yang luar biasa buat teman-teman Om Fin. Terutama pemula, milenial, ibu-ibu rumah tangga ya. Ini contohnya. Untuk bisa ditiru dengan baik ya. Dan diikuti ya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan supaya Ibu Linta itu disamping sebagai ibu rumah tangga, harus mengurusnya, tapi juga sukses sebagai investor. Jadi tidak ada istilah bahwa kalau kita trading saham itu harus selalu memelototi monitor. Itu tidak benar juga. Ternyata tadi dijelaskan ya. Butuh waktu, timing yang tepat, yang pas, yang longgar ya. Semacam itu lah ya. Nanti harus ditiru menurut saya apa yang menjadi perjalanan karir dan perjalanan proses investasi Ibu Linta ya. Ibu Linta, mungkin ada satu kalimat bijak yang dari Ibu Linta untuk bisa disampaikan dan bisa kita renungkan sama-sama? Ya, jadi teman-teman kita ketika masuk di dalam dunia trading atau investasi, kita seperti masuk ke dalam sebuah perjalanan, sebuah proses yang pastinya yang namanya proses itu pasti ada naik dan turun. Dan hanya satu yang membuat kita tetap bisa menjalani proses itu adalah semangat. Jadi ketika teman-teman di dalam belajar menemukan kesulitan, di dalam trading harus menerima kerugian, tetap semangat, tetap percaya bahwa ceritanya kita nggak sampai hari ini, masih ada hari depan. Nah, untuk sampai ke hari depan, ke kesuksesan itu, caranya cuma satu, tetap semangat dan tidak menyerah. Ibu Linta, kalau ada teman-teman ya, teman-teman om film mau belajar, ada grupnya nggak, Ibu Linta? Ada, grupnya di Telegram Messenger, di Fibo Princess Group, Fibo Princess G-R-O-U-P. Oke, silahkan teman-teman ya, kalau mau belajar lebih lanjut tentang Fibonacci di Fibo Princess yang diasuh oleh Ibu Linda Lee. Nah, demikian teman-teman perbincangan seru kita dengan Ibu Linda tentang analisis Fibonacci, cara trading dengan Fibonacci dan berbagi pengalaman serta kata-kata bijak yang sudah disampaikan Ibu Linda. Semoga perbincangan kita itu ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang belum mulai, segera memulai untuk melakukan investasi, yang belum belajar, segera belajar tentang analisis-analisis yang digunakan untuk investasi maupun trading. Oke, sampai jumpa kembali di episode Om Fin berikutnya. Jangan lupa, terus invest! Secure the future, start in fast! It's time!